Intro Hai Fakta Lovers, negara kita memang beruntung memiliki deretan tempat wisata yang tak kalah bagusnya dengan negara lain Selain ditunjang dengan keindahan panorama alamnya, nuansa yang ditawarkan pun cukup unik dan tak biasa Salah satu dari keunikan itu adalah adanya kemiripan dengan suasana alam yang ada di luar negeri Ya bener guys, pemandangan wisata seperti di luar negeri ternyata bisa ditemui di beberapa tempat wisata di Indonesia Bahkan ada yang benar-benar mirip banget, meskipun ciri khas dari kearifan lokal negara Indonesia pasti tetap ada Nah daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas 5 tempat wisata di Indonesia yang terlihat mirip tempat wisata terkenal di luar negeri Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat klik like, subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya guys Biar kamu jadi yang pertama nonton update info terbaru selanjutnya dari Fakta Nyata Ranu Manduro Mojokerto Nah ini nih yang beberapa hari belakangan ini lagi viral banget lantaran dianggap mirip dengan suasana alam yang ada di Selandia Baru Kalau kalian berkunjung ke sana, pasti bakalan inget nih sama nuansa Desire, tempat tinggal para hobbit yang ada di film Lord of the Rings Sama-sama bernuansa hijau dan memiliki kontur berbukit-bukit, Ranu Manduro dianggap mirip dengan Selandia Baru, tempat dimana Desire ini berada guys Nah kalau menurut kalian gimana nih guys, mirip gak nih tempatnya? Wisata Padang Pasir Parangkusumo Meski Padang Pasir identik dengan kawasan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Namun ternyata wisata Padang Pasir juga bisa dijumpai di Yogyakarta nih guys Tepatnya di Wisata Gumuk Pasir Parangkusumo Bedanya, selain memiliki banyak spot foto yang menarik bagi para wisatawan Di Parangkusumo ini juga terdapat berbagai permainan seru Seperti sunboarding yang benar-benar menantang nyali kalian nih Arc de Trium ala Kediri Kalau kalian berkunjung ke kota Kediri Ada sebuah bangunan yang mirip banget sama Arc de Trium yang ada di Perancis Yakni Monumen Simpang Lima Gumul Kediri Segilas keduanya memiliki kemiripan yang sama Yakni dari segi desain dan bentuk bangunannya guys Perbedaannya hanya terletak pada corak ornamen dan patung yang digunakan Nih guys, penampakan kedua monumen yang terlihat sangat mirip Patung Megalitikum di Sulawesi Jika Pulau Paskah di Inggris dikenal dengan peninggalan masa lalu Berupa delatan patung batu Nah, Indonesia juga memiliki tempat serupa yang berada di Taman Nasional Lory Rindu, Sulawesi Selatan Selain memiliki kumpulan patung peninggalan dari zaman Megalitikum yang mirip dengan patung batu di Pulau Paskah Taman Nasional Lory Rindu juga menawarkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan nih guys Grand Canyon di Ciamis, Jawa Barat Lokasi wisata dalam negeri lainnya yang juga mirip dengan tempat wisata di luar negeri Juga bisa kalian jumpai di Cukang Tanah Ciamis, Jawa Barat nih guys Tenggara eksotis yang berada di sana ditambah dengan aliran sungai Sekilas mirip dengan Grand Canyon yang berada di Colorado, Amerika Serikat Bedanya nih guys, Cukang Tanah Ciamis terlihat lebih hijau dan teduh dibanding dengan Grand Canyon yang nampak sangat kering Nah itu tadi guys, 5 tempat wisata lokal yang mirip dengan di luar negeri Dari kelima tempat tadi, ada gak nih yang pernah kalian datengin guys? Komen-komen di bawah ya Semoga video ini bermanfaat dan menghibur buat kalian Thank you udah nonton sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye